Selamat sore pemirsa menyeroti banyaknya masalah di Pemilu 2024. Indonesia Corruption Watch dan Kontras mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU Republik Indonesia. Anda menyaksikan Sindo sore pemirsa bersama saya, Fanny Maniar. Kita ke informasi pertama pemirsa terkait dengan sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono yang kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini. Agenda sidang mendengarkan ahli dari termohon Polda Metro Jaya. Dalam persidangan, pihak termohon menghadirkan dosen hukum acara pidana Universitas Krisnadwipayana, Warasman Marbun. Warasman memberikan keterangan terkait pengertian penyelidikan hingga keabsahan penyitaan barang bukti. Dalam sidang sebelumnya, Aiman menghadirkan dua orang saksi ahli, yakni ahli hukum pers dan pakar hukum pidana. Saksi ahli menjelaskan kedudukan Aiman sebagai wartawan termasuk hak yang dimiliki untuk melindungi narasumber. Kami tanyakan gitu ya, apakah karena saudara ahli menerangkan bahwa ketua ataupun wakil ketua pengadilan itu sama saja gitu. Sehingga kami beranggapan bahwa ahli ini mencoba menyederhanakan menurut pendapatnya gitu ya. Tapi tentu menjadi batu patokan kita adalah sebagaimana yang tercantum dalam kuhab gitu. Di kuhab secara eksplisit itu disebutkan adalah izin dari ketua pengadilan. Dan ini tidak ada pengecualian di sana. Nah ini menurut kami jawaban ahli ini tentu kami menghargai, tapi kami menyayangkan bahwa pendapat ini seakan-akan wakil ketua ataupun staff dari pengadilan asalkan punya cap dan kopnya itu sah sebagai izin penyelaskan. Dalam sidang sebelumnya pemirsa, tim kuasa hukum Aiman Wicaksono menolak seluruh dalil Polda Metro Jaya. Bahkan Aiman juga menghadirkan dua orang saksi ahli yakni ahli hukum pers dan pakar hukum pidana. Kasus Aiman Wicaksono memasuki babak baru. Kamis pagi, Aiman menjalani sidang pra-peradilan dengan agenda pembacaan duplik terhadap Polda Metro Jaya. Hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Aiman didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Untuk melawan dalil-dalil Polda Metro Jaya, Aiman menyiapkan dua saksi yang memberikan argumentasi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Saksi Ali yang dihadirkan adalah ahli pers yang menerangkan legal standing status Aiman. Pada 11 November 2023, saat bicara mengenai adanya dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Dalam persidangan, saksi Ali menjelaskan kedudukan Aiman sebagai wartawan termasuk hak yang dimiliki untuk melindungi narasumber. Selain ahli di bidang hukum pers, pihak Aiman juga menghadirkan saksi pakar hukum pidana yang menjelaskan konstruksi hukum kasus Aiman kepada majelis hakim. Termasuk surat perintah penyitaan atas ponsel Aiman yang dinilai cacat formil. Selalu kami, apa yang disampaikan oleh ahli itu sangat relevan dan menguatkan dalil-dalil perempuan kami. Tadi kalau yang berkaitan dengan ahli pidana dan hukum acara pidana, jelas ditekankan secara tegas oleh ahli bahwa secara eksplisit di dalam KUHAB, yang boleh mengeluarkan izin penetapan penyitaan tersebut adalah ketua pengadilan. Itu jelas. Jadi karena patokan kita, dasar kita adalah KUHAB, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu harus berdasarkan pada KUHAB. Dan tentu kita mengujinya juga berdasarkan pada KUHAB. Itu poin pertama. Poin kedua, berkaitan dengan ada dua penetapan terhadap empat barang bukti. Tentu tadi sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh ahli bahwa hakikatnya dalam melakukan penyitaan itu, itu ada satu penetapan saja. Sehingga bisa dianggap dengan adanya penetapan kedua, izin penetapan penyitaan kedua ini, maka bisa dianggap proses penyitaan yang digunakan dasar melalui izin penyitaan pertama itu berarti ada cacat formil. Sebelumnya dalam pembacaan replik, kuasa hukum Aiman menolak seluruh dalil yang dibacakan Polda Metro Jaya dalam sidang. Pihak Aiman juga menyorot tajam soal surat izin penyitaan terhadap tiga barang bukti, yaitu akun Instagram, email, dan sim card ponsel Aiman. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sah secara hukum, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan ini. Dari Jakarta, tim Liputan Ainyus melaporkan. Isi masyarakat sipil, kawal pemilu demokratis, sejak awal menyoroti segala hal, baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaran pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono, yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media masa, baik melalui kanal penyelenggaran pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP, ataupun KPU, itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan satu, dua pasuan tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi, yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia, adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materi. Suasana tegang terjadi saat proses rekapitulasi, tingkat kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam video tersebut terlihat, salah seorang pria berbaju merah terus melakukan protes kepada panitia kecamatan hingga memberontak. Protes itu kemudian berujur pada penamparan kursi plastik. Beruntung keributan ini berhasil dilatih petugas rinmas dan polisian setempat. Pihak bawah seluruh berau menyebut keributan disinyalik karena salah satu saksi calik meminta agar dilakukan perhitungan suara ulang. Saksi calik tersebut menganggap ada keridak sesokan dengan hasil yang mereka pegang. Agaknya kemudian mereka ingin mendorong agar dibuka kotak untuk melakukan hidup ulang. Terus itu kalau saya bacainya itu. Tapi kalau cerita pesannya adalah sebenarnya sama-sama masing-masing berkepenting untuk menjaga suara masing-masing. Bawah seluruh berau menyebut terus meningkatkan kemaspadaan terhadap kerawanan saat pemutar suara ulang di empat TPS yang tiga diantara yang akan berlangsung hari ini. Dari Berau, Kalimantan Timur, Juri Ayus melaporkan. Ya, tuntutan diselenggarakannya pemilu ulang disampaikan ratusan masa yang tergabung dalam gerakan rakyat untuk demokrasi dan keadilan. Tuntutan disampaikan menyusul banyaknya kecurangan dan pelanggaran pemilu. Aksi unjuk rasa menolak pemilu dan diselenggarakannya pemilu ulang digelar ratusan warga di kantor bawah sudaerah istimewa Yogyakarta. Dengan menghiasi diri dan membawa perlengkapan memasak, pengunjuk rasa berorasi sambil membentangkan sepanduk berisi tuntutan dan sindiran. Dalam aksinya, masa menuntut pemilu diulang karena banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menyerahkan kerupuk melempem kepada Ketua Bawaslu Diy sebagai simbol kinerja Bawaslu yang dianggap melempem atas kasus pelanggaran pemilu. Menginginkan Bawaslu itu bertindak seperti tugasnya sebagai badan pengawasan pemilu. Tentu kita tahu bahwa pemilihan umum adalah satu-satunya instrumen demokrasi di Indonesia. Selain melayangkan tuntutan, pengunjuk rasa juga menyampaikan pernyataan sikapnya yang menyatakan bahwa Bawaslu telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Dari Yogyakarta, Heru Criyoko, I News, melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, Bawaslu, Kota Salatiga, menemukan adanya kesalahan pemasukan angka pada aplikasi Sirekap tingkat TPS dan kecamatan. Proses rekapitulasi sempat dihentikan lantaran situs Sirekap. Sulit diakses. Komisioner KPU Idam Holik menyebut semua proses penyelenggaran pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu termasuk penyelesaian permasalahan pemungutan dan penghitungan suara. Jika terjadi pelanggaran administrasi, maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu. Sementara itu, terkait perselisihan hasil pemilu, maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau MK. KPU selalu berpegang kepada hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu 2024. Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan menghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaran pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak pada semua pihak. Ya, masa menggelar aksi protes soal pemilu di depan gedung KPU Republik Indonesia Jakarta dan kita akan mengetahui bagaimana situasi saat ini bersama dengan rekan Putu Bagus di area gedung KPU Jakarta. Putu, saya melihat di belakang Anda tampaknya ada bekas kerusuhan. Koreksi saya kalau saya salah. Silakan dengan laporannya. Ya, baik. Selamat sore, Fani dan juga pemirsa. Saat ini saya tengah berada di depan gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU di mana pantauan kami pada sore hari ini, tepatnya pada hari Jumat, yakni 23 Februari 2024, dilaksanakannya aksi ya, demokrasi atau unjuk rasa dari para relawan. di mana memang kami menyampaikan informasi menurut pantauan kami, aksi unjuk rasa atau demo ini merupakan gabungan dari relawan yang sudah berkumpul di depan gedung KPU sekiranya dari pukul 3 sore waktu Indonesia Barat tadi dan sudah masa aksi dilakukan sekiranya 1 jam 30 menit sampai saat ini di tempat saya melaporkan sekiranya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. di mana pantauan kami juga masa aksi sempat melakukan pembakaran ban dan juga spanduk untuk menyuarakan atau mengaspirasi tuntutan mereka terkait tuntutan utama yakni dugaan hasil kecurangan pemilu. Kami juga membacakan atau menyampaikan beberapa tuntutan yang memang disuarakan oleh masa aksi yang tergabung dari para relawan ini. Di antaranya mereka menuntut untuk mengadili tindakan kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh para elit politik begitu dan mereka juga menyuarakan hasil pemilu yang diduga curang mengenai quick account yang dianggap sesat begitu dan juga menuntut audit forensik dari IT, Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu kami juga mendengar suara atau aspirasi dari para pendemo yang menyampaikan aksi untuk melaksanakan atau melakukan hak angket DPR dan MPR di mana hal ini juga sempat diusulkan oleh Capres No. 3 yakni Ganjar Pranowo yang memang sudah atau sempat menyuarakan hak angket DPR ini harus dilaksanakan atau dilaksanakan untuk bisa mengetahui apakah ada dugaan kecurangan pemilu di Pesta Demokrasi tahun 2024 ini. Sementara dari hak angket tersebut juga didukung oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar karena memang keduanya memiliki kepentingan yang sama yakni conflict of interest yang memang tuntutan utamanya yakni kecurangan pemilu di tahun 2024. Tuntutan utama dari para aksi masa yakni diantaranya mereka menyuarakan diskualifikasi paslon pilpres yang memang terbukti melakukan kecurangan karena ini sudah melanggar peraturan demokrasi atau merusak tatanan konstitusi dari Republik Indonesia. Sementara itu di dalam gedung KPU tadi juga kami mendapatkan informasi ada press conference yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait update dari Pilpres 2024 dimana ada 4 isu utama yang dibahas oleh KPU diantaranya merespon isu pelaksanakan rekap perhitungan di kecamatan ada juga mereka membahas soal pemungutan suara ulang yang memang akan terus dilanjutkan oleh KPU sementara ada perkembangan data si rekap yang memang kemarin seperti yang diketahui si rekap ini sempat melakukan atau ada data-data yang kurang sesuai begitu dari form C1 dan data yang di input ke hasil real count yang sudah dipublis oleh Komisi Pemilihan Umum. Sementara kami masih terus memantau dan aksi dari demonstrasi atau dari unjuk rahasia yang dilakukan oleh para relawan pada sore hari ini dan kami berharap agar aksi demo berjalan dengan kondusif dan tuntutan atau aspirasi dari para masyarakat khususnya dari para gabungan relawan ini bisa didengarkan khususnya dari dalam gedung KPU dari bawah selu menyuarakan aksi mereka bisa menerima atau bisa diutarakan begitu untuk melakukan atau pesta demokrasi yang sehat dengan pemilu yang tidak memiliki kecurangan begitu kami kembalikan ke Anda Fani di studio Baik, terima kasih putu atas laporannya jaga aman bersama dengan tim yang juga sedang bertugas selamat kembali bertugas Ya pemirsa merasa dicurangi seorang calon legislatif atau caleg mengamuk saat plenorekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten dan caleg tersebut emosi suara yang diraih hilang dan berpindah ke caleg lain yang satu partai dengannya caleg DPRD Kabupaten, Lebak, Banten ini mengamuk saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten caleg ini menduga ada kecurangan pihak PPK dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan saat pleno ada dugaan peluhan suara partai tiba-tiba hilang saat pleno rekapitulasi bahkan ada juga peluhan suara yang hilang dan masuk ke caleg lain yang juga dari partai yang sama caleg ini meminta kepada PPK dan penyelenggara pemilu agar membuka C1 plano untuk membuktikan ada kesalahan penghitungan dari Lebak, Banten, Iskandar, Nasution Ainyus melaporkan kejanggalan dalam proses penghitungan suara masih terus terjadi banyaknya caleg yang melaporkan dugaan kecurangan yang menyebabkan suara partai dan caleg ini terjadi di sejumlah TPS masih menjadi misteri dalam proses pemilu 2024 pertanyaannya apa yang menyebabkan fenomena atau kita bisa bilang ini adalah sebuah insiden yang tentu saja memalukan kita akan bahas sore hari ini bersama dengan caleg yang juga merupakan ketua DPP Partai Perindo Abdul Kholik calon legislator yang juga merupakan sekjen Partai Gelora Mahfud Sidik dan caleg yang juga merupakan wakil ketua umum Partai Umat Buniyani serta peneliti Perludem Mas Ihsan Maulana selamat sore Bapak-Bapak saya sahabat terlebih dahulu selamat sore selamat sore baik saya mungkin akan masing-masing kepada para bapak-bapak calon legislator yang juga apa ya namanya mungkin melihat bagaimana prosesi penghitungan rekapitulasi suara dan tentu saja mendapatkan laporan dari teman-teman yang mungkin saja banyak sekali yang mendapatkan kerugian atau upaya kita khawatirkan merupakan upaya untuk menghilangkan suara dari masing-masing caleg tersebut tapi mungkin saya ke Pak Abdul Kholik terlebih dahulu Pak Kholik mungkin kalau misalnya dari Perindo sendiri terutama ketika kita tahu kita dapat informasi bahwa suara Partai Perindo di beberapa TPS atau beberapa wilayah kabarnya menurun dari penghitungan yang dilakukan oleh saksi Perindo sendiri dengan yang terjadi pada saat proses penghitungan suara ya Pak Nih jadi saya sudah melakukan monitoringnya terhadap beberapa lokasi TPS di datil saya di Jawa Barat 2 yaitu Kabupaten Bandung dan Bandung Barat faktanya yang bisa kita lihat adalah bahwa suara Partai kecendurungannya turun bahkan kosong kemudian yang kedua suara-suara caleg juga berubah-ubah kalau kita melihat dari aplikasi si rekap ya karena itu maka saya melihat bahwa KPU pada pemilu 2024 ini sangat-sangat tidak siap ya untuk menggunakan IT yang bisa mendukung hasil pemilu yang memuaskan jadi saya kira yang bisa kita lihat adalah pertama bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang maka yang harus menjadi ujukan kita adalah hasil perhitungan manual atau real count yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang jadi adanya si rekap itu sesungguhnya mengacaukan dan ini sangat-sangat menyesatkan jadi total ada berapa Pak Kholik? mohon maaf saya potong total ada berapa suara caleg yang hilang atau ada berapa caleg yang suaranya hilang? di Partai Pirindo banyak sekali ya Mbak dari 500an caleg itu sebagian besar memang hilang jadi ada proses perubahan-perubahan data jadi hari ini sekitar sekian ribu kemudian besok sudah bergeser lagi hanya tinggal ratusan besoknya lagi tinggal puluhan jadi ini adalah sesuatu yang saya kira memberikan dan kita tahu memang ini rujukannya adalah si rekap padahal si rekap ini sebenarnya adalah alat bantu saja untuk bisa memkomunikasikan hasil pemilu kepada masyarakat tetapi yang harus dipahami adalah KPU ketika melakukan upload data hasil pemilu di TPS itu tidak melakukan validasi terlebih dahulu jadi yang dilakukan adalah data apapun bisa segera dimasukkan di si rekap tanpa ada proses validasi sehingga dengan begitu maka angka-angka yang masuk pun itu berubah-ubah jangankan hitungan hari, hitungan jam pun bisa berubah jadi saya kira ini satu model penggunaan IT yang menurut saya sangat-sangat merugikan saya kira itu yang pertama Mbak yang kedua bahwa nampaknya KPU tidak siap untuk menggunakan perangkat IT ini untuk menjaring suara masyarakat lewat TPS karena faktanya ketika data ini masuk ke si rekap yang terjadi adalah satu sisi ada penggelembungan suara di sisi lain ada pengurangan suara nah anehnya lagi ketika saya melakukan proses penelusuran di si rekap itu angka-angka yang ada pada partai-partai besar atau partai-partai incumbent itu itu relatif tidak ada perubahan kecendungannya terus meningkat tetapi pada partai-partai baru dan partai-partai yang katakanlah kecil itu kecendungannya naik turun nah ini ada apa? baik-baik kalau untuk partai umat sendiri bagaimana Pak Buni? baik terima kasih ya di pengalaman saya saya ini kan calak dari DAPIL 1 DKI Jakarta Jakarta Timur ya di suara saya yang tadinya 3.000 itu tiba-tiba sejak berapa yang lalu setelah dihentikannya penghitungan di tingkat kecamatan itu lalu berubah menjadi seribuan wah nah teman-teman saya yang satu DAPIL yang tadinya 8.000 hampir mau 8.000 7.600an sekian sekarang di bawah seribu lalu kemudian beberapa kawan itu di sekarang yang paling tinggi suaranya itu saya di DAPIL saya di DKI 1 seribu sekian yang tadinya 3.000 nah kawan-kawan yang tadinya 7.000 menjadi di bawah seribu lalu 6.000 di bawah seribu semuanya nah ini tidak hanya terjadi di DAPIL 1 DKI Jakarta tapi juga itu terjadi di mana-mana sesuai dengan laporan kawan-kawan jadi betul tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Holik ya Pak dari Perindo bahwa ini memang ada kecurigaan bahwa partai-partai kecil kita yang baru masuk ini Partai Umat, Perindo lalu kemudian yang lain-lain itu sepertinya memang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan suara seolah-olah kami ini mendapatkan mendapatkan di set untuk mendapatkan sekian persen saja nah jadi makanya lalu banyak sekali orang yang sudah mencurigai bahwa ini memang sudah dibuatkan algoritma tertentu pada si rekab ini biar partai-partai ini tidak bisa mencapai ambang batas parlement 4% parlementary threshold nah jadi ini kecurigaan ini sangat masuk akal oke kalau apa namanya kita lihat bagaimana suara ini terakhir yang juga saya alami yang dialami oleh banyak orang nah hari ini saya baca itu Adi Armando terkejut itu Adi Armando dari PSI betul nah suara dia itu mencapai berapa seratusan ribu kalau nggak salah dan dia sendiri mengaku itu tidak mungkin terjadi bukan kata saya lombaknya coba-coba nanti oke membuat periksa ulang itu pernyataan Adi Armando saya nggak baca saya baca judul berita aja nah jadi ini memang apa hal yang perlu kita betul-betul ini biar kawan-kawan di KPU memperhatikan ini ini suara ini suamanat dari kita punya pemilih jadi jangan sampai kita ini dizalimi oleh karena kacaunya sistem algoritma dari si rekap nah jadi kira-kira begitu mudah-mudahlah nanti misalnya dengan PR Indo maupun partai-partai lain ini kita bisa berkomunikasi untuk menuntut ya sama-sama menuntut si rekap ini ya bawa seluruh ke KPU karena kita melalami sendiri dan kita mempunyai screenshotnya kok oke tapi kalau saya perhatikan dan juga teman-teman jurnalis perhatikan ini ada ada sebuah pattern yang juga disuarakan oleh caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Deddy Yevrisitorus yang katanya ada pola mengarah ke salah satu partai atau beberapa partai yang mengambil suara-suara dari partai lainnya kalau dari Partai Gelora sendiri bagaimana Pak Mahfus ya baik terima kasih yang pertama saya sepakat bahwa ada satu pola yang terjadi dan ini bukan hanya di pemilu legislatif 2024 ya ini pola ulangan yang selalu terjadi di setiap pilihan di 2019 2014 atau bahkan sebelumnya karena saya sudah ikut pemilu ini dari tahun 1999 ya apa pola yang cenderung berulang bahwa partai-partai besar partai-partai besar itu cenderung akan memakan suara partai-partai kecil kenapa begitu alasannya sederhana bahwa partai-partai besar khususnya yang ada di parlemen itu cenderung mempertahankan status quo agar tidak ada partai baru yang tambah di parlemen karena begitu ada partai baru ya apakah ini partai yang baru muncul seperti Glora atau partai lama tapi belum masuk di parlemen di DPR RI seperti Perindo misalnya kalau mereka masuk itu akan menambah faktor pembagi ya jadi ini yang dihindari oleh partai-partai incumbent tadi istilah Pak Holik ya itu pola berulang itu pola berulang ya jadi saya kira memang ini tantangan yang sangat berat bagi partai-partai non-parlemen ya untuk bagaimana dengan segala keterbatasannya misalnya keterbatasan saksi di TPS ya kan yang kedua keterbatasan saksi di PPK ya misalnya contoh begini kami ini di Glora menempatkan dua orang saksi di PPK tapi kami hanya bisa membiayai untuk dua hari sementara proses rekap di PPK ini sudah berlangsung hampir satu minggu ya jadi ada ketidakmampuan kami misalnya untuk membiayai mereka lebih lama lagi nah itu misalnya sementara ketika ada kelemahan-kelemahan di level TPS dan PPK yang justru ini kunci proses rekapitulasi suara maka disinilah penjelasan kenapa partai-partai kecil atau partai-partai non-parlemen suaranya cenderung naik turun bahkan sebenarnya bukan cenderung naik turun cenderung turun dan turun terus karena kelemahan untuk bisa menjaga suara itu yang pertama yang kedua hari-hari ini kita jangan salah membaca situasi hari-hari ini sejak dimulainya apa namanya penghitungan suara di PPK ini terjadi pasar bebas jual-beli suara yang luar biasa masif jadi kalau kita bicara election is counting pemilu adalah menghitung itu tidak selalu menghitung apa yang tertera di dokumen-dokumen apakah di C hasil yang kemudian berapa akan di diubah menjadi D hasil termasuk bukanlah menghitung apa yang ada di si rekap tetapi kita harus melihat menghitung ya suara-suara yang sangat dinamis akibat hari-hari ini sampai nanti tanggal 2 Maret ini terjadi pasar bebas jual-beli suara itu sangat masif terjadi jadi kalau ada partai yang tiba-tiba suaranya melonjak atau ada partai yang tiba-tiba suaranya hilang bergeser dari satu caleg ke caleg lain ini lebih pada dinamika pasar bebas yang sedang berlangsung hari demi hari nah yang ketiga saya punya pandangan begini Mbak saya mencermati misalnya beberapa partai kan mulai melayangkan surat ke KPU untuk penghentian si rekap saya sepakat bahwa si rekap ini memang belum mampu menampilkan informasi atau data yang sesungguhnya berasal dari C hasil yang di input oleh para petugas di KPPS atau yang kemudian dibantu oleh PPK ketika KPPS ada kendala tetapi begitu kita misalnya memfokuskan pandangan kita bahwa sumber masalahnya si rekap saya terus terang berpandangan ini false flag ini adalah upaya untuk mengalihkan kita dari situasi yang sebenarnya apa itu situasi yang sebenarnya adalah ketika kita diajak untuk mengatakan ini biar keladinya si rekap itu kemudian akan membuat kita terabaikan dari proses pergeseran suara yang sedang terjadi di lapangan oke kita sama-sama nih rame-rame menyalahkan si rekap padahal menghentikan si rekap dan seterusnya lalu berdebat mungkin sampai 2-3 minggu lagi sementara di lapangan ini hantu-hantu itu bergentayangan tuyul-tuyul suara ini bergentayangan jadi kecurangannya terjadi pada saat sementara nanti hasil dari rekap itu adalah apa yang terjadi di lapangan bukan apa yang terjadi di si rekap oke tapi kalau dari deduksi sementara Pak Mavus kecurangan-kecurangan ini dilakukan dengan bagaimana atau cara apa ya yang pertama begini terus terang kami di Glora itu termasuk partai yang sangat dirugikan suaranya kalau membaca dari si rekap oke nah kami sudah diskusi dengan teman-teman di KPU ya kami tanyakan ini apa nih penjelasannya dan ternyata memang banyak human error yang terjadi yang membuat data yang masuk ke si rekap itu itu memang tidak mampu menampilkan jumlah suara atau data suara yang sebenarnya misalnya di form C hasil itu kan ada 3 kolom paling kanan itu angka satuan kolom tengah angka puluhan kolom kiri itu angka ratusan kalau misalnya suara satu partai itu 15 harusnya kan diisi dari kanan ke kiri tapi kalau diisinya dari kiri ke kanan maka sistem diisi rekap itu membacanya ratusan jadi 150 bukan 15 begitu begitu pun sebaliknya nah jadi memang banyak kesalahan itu terjadi human error dari tingkat PPS dan PPK nah jadi sebenarnya oke kita minta KPU membenahi ini dan itu sedang dilakukan oleh KPU gitu ya tetapi mata kita memang mau tidak mau harus mencermati apa yang sedang berlangsung di PPK kalau saya dan itu sudah kita minta ke KPUD pertama KPUD harus memberitakan PPS memasang salinan C hasil dari TPS kenapa karena realitanya sekarang jangan kan partai kecil ya partai besar sebagiannya itu tidak mampu memenuhi saksi 100% di TPS oke nah lalu dari mana kita punya data pembanding itu hanya bisa kalau PPS di kelurahan dan desa ya itu memasang salinan C hasil oke tapi ternyata sebagian besar kelurahan dan desa ke sebagian besar PPS itu tidak memasang data C hasil akibatnya apa ya mungkin Partai Umat Gelora PSI atau Perindo ya saya gak tau Perindo juga ya kita tidak punya data pembanding yang lengkap itu satu yang kedua yang kita butuhkan sekarang bahwa ketika PPK menghitung ulang atau merekap Sulara ini harus dibuka kembali C hasil pleno itu jadi bukan cuma rekapannya kenapa karena C hasil sendiri itu banyak terjadi manipulasi banyak terjadi manipulasi dan kalau saya membuat pemilahan dalam manipulasi penghitungan suara di KPPS yang paling dirugikan itu partai kecil baik karena sekali yang dipilih misalnya Perindo tapi panitianya membacakan misalnya partai nomor 1 nomor 2 gitu ya atau orang misalnya nomor 7 yang dibaca partai sebelahnya misalnya itu bisa terjadi jadi memang harus dibuka kembali C hasil pleno di proses PPK itu yang paling penting menyalakan si rekap nggak akan mengembalikan suara partai-partai kecil yang dibawa lari tuyul suara ini baik saya juga jadi ya maksudnya saat ini saya pengen berbaik sangka dulu saya ingin berbaik sangka dulu bahwa ini seperti tadi katanya Pak Mavus mungkin bukan merupakan kecurangan tetapi human error dengan apapun motivasi apapun apa ya namanya tujuan dilakukan atau melakukan seperti itu karena kita pesta demokrasi sudah berjalan bertahun-tahun kecurangan sistematis karena kita kan pemilu sudah tahunan berjalan tapi permasalahan yang muncul setiap kali pesta demokrasi berjalan di negara kita ini hampir sama dan ada pattern tertentu yang bisa kita petakan tapi dari perlu dem sendiri apakah fenomena atau ya lagi-lagi saya harus bilang ini aib demokrasi kita ini sudah perlu dem prediksi sebelumnya melihat bagaimana skema atau mekanisme yang berjalan saat ini ya kalau kita lihat tadi ya ada banyak cerita soal masalah terkait dengan hasil pemilu gitu ya kami sudah prediksi dan proyeksikan itu akan terjadi kenapa pemilu lima kotak itu sangat rumit gitu ya dan juga membutuhkan tenaga yang ekstra luar biasa salah satunya adalah di tahapan proses penghitungan dan rekapitulasi hasil apalagi kalau kita lihat tahapan proses penghitungan dan rekapitulasi hasil itu menjadi ruang gelap tuh bagaimana publik bisa mengawasi mengontrol begitu ya makanya kenapa hadir sebetulnya si rekap sebagai ruang untuk menjernihkan ruang gelap yang tadinya itu terjadi di pemilu ke pemilu begitu ya di tahapan proses rekapitulasi hasil tapi nyatanya ternyata si rekap si rekap itu gagap juga membaca teknologi data-data ya yang dikirimkan dari TPS begitu sampai dengan ke server gitu ya tetapi permasalahannya adalah hari ini si rekapnya memang harus segera diperbaiki karena kalau itu tidak diperbaiki proses rekapitulasi manual berjenjang yang kemarin gitu ya sangat gelap dan sulit sekali dikontrol oleh publik jangankah oleh publik oleh peserta pemilu sendiri yang memiliki kepentingan sangat berkaitan begitu ya itu akan sangat sulit dilakukan jadi harusnya KPU segera mengambil sikap ya dalam konteks pemungutan penghitungan dan rekapitulasi hasil yang kita tahu bahwa itu banyak problemnya kenapa kita bisa sampaikan ada banyak problem atau permasalahan di pemilu 2019 kemarin ada 12 perkara yang dikabulkan oleh makamah konstitusi karena proses rekapitulasinya tidak dilakukan secara baik dan benar gitu ya MK perintahkan untuk melakukan penghitungan dan juga pemungutan suara ulang karena prosesnya sangat bermasalah dan kita lihat juga di pemilu 2019 ada 400an perkara yang masuk nah kalau proses si rekap lalu rekapitulasi manual berjenjangnya juga menjadi ruang gelap yang itu terus dipertahankan oleh KPU tanpa ada pertaikan yang signifikan saya tidak begitu optimis kalau gugatan sengketa ke makamah konstitusi akan berkurang justru potensi itu akan semakin meningkat ditambah peserta pemilu di pemilu 2024 bertambah pula ada 18 partai politik yang bertanding di pemilu 2024 dan tadi banyak cerita sekali bahwa korbannya adalah partai-partai kecil gitu ya nah ini menjadi tantangan sebetulnya dan kalau kami di Perludem sudah melihat dan mengantisipasi sebetulnya KPU harus berhati-hati betul bagaimana di tahapan rekapitulasi itu perlu menjadi atensi dari KPU oke yang disayangkan Mas Ihsan instruksi ini kan sudah dikeluarkan di tahun 2019 tetapi tampaknya evaluasi ya bisa dibilang sih dengan terjadinya fenomena seperti ini di tahun 2024 tidak dilaksanakan secara maksimal atau ya secara terintegrasi seperti itu baik durasi sudah habis Bapak-Bapak kita terpaksa sudahi dulu dialog kita sore hari ini tapi saya harapkan akan ada treatment yang tentunya dilaksanakan sehingga ya jangan sampai calon legislator yang seharusnya atau berhak masuk ke kursi parlemen dirugikan dengan adanya insiden ini ada kata kunci bahwa untuk memastikan suara yang hilang ini bisa kembali proses rekap di PPK sekarang itu harus dibuka C hasil planung semuanya kita bisa lihat secara transparan begitu ya Pak Pak dengan cara begitu partai-partai kecil bisa mengontrol proses ini dan memastikan suaranya nih hilang kemana baik saya tambahkan satu menit aja Mbak iya ya disitulnya itu penempelan hasil C itu di kantor kelurahan maupun di kantor desa itu adalah amanah pasal 66 ayat 4 PKPU jadi wajib nah partai umat mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang karena banyaknya tempat yang tidak dilakukan penempelan itu hasil C itu maka ini pemilu ini sebetulnya cacat formil karena orang tidak bisa memantau hasil dari pemilu ini suara-suara yang apa sudah di hitung di TPS itu tidak ditempel langsung maka ini cacat formil kalau cacat formil sebetulnya bisa batal batal demi hukum ya gitu baik baik Pak Buni wah kalau batal demi hukum ya bagaimana hasil keseluruhan dari pemilu 2024 ini dipertanyakan begitu baik Bapak-bapak terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini salam sehat selalu kita jumpa lagi dengan kesempatan selamat sore sampai jumpa pemirsa bawah selu kota Salatiga temukan adanya kesalahan pemasukan angka pada aplikasi Sirekap tingkat TPS dan kecamatan proses rekapitulasi sempat dihentikan lantaran situs Sirekap sulit diakses proses penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di kota Salatiga Jawa Tengah kembali dilanjutkan usai sempat alami kendala situs Sirekap yang tidak dapat diakses dan dalam perbaikan rekapitulasi kembali dilanjutkan petugas PPK kecamatan Argo Mulyo kota Salatiga Jawa Tengah sepanjang pelaksanaan rekapitulasi suara bawah selu kota Salatiga menemukan adanya kesalahan memasukkan angka pada aplikasi Sirekap di tingkat TPS maupun kecamatan proses rekapitulasi suara diawasi secara ketat bawah selu dan sejumlah saksi dari partai politik karena sistem informasi di dalam Sirekap sedang ada maintenance ini untuk menyempurnakan hasil penghitungan Sirekap walaupun Sirekap itu bukan menjadi tolak ukur untuk hasil dari penghitungan sebenarnya dampaknya tidak begitu signifikan hanya saja secara waktu kita terhadap meski sempat memakan waktu lebih lama namun KPU Kota Salatiga telah berkoordinasi dengan parpol peserta pemilu dan para saksi terkait kendala yang dialami proses rekapitulasi di tingkat kecamatan diperkirakan akan selesai pada 24 Februari 2024 penghitungan suara pemilu tingkat kota dijadwalkan berlangsung pada 25 Februari 2024 dari Kota Salatiga Jawa Tengah Luri Salulu Anyus melaporkan Pemirsa Ketua KPU mengabarkan perkembangan data Sirekap terutama terkait data anomali atau yang tidak sinkron dalam data Sirekap KPU mengklaim telah dilakukan perbaikan data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara formulir foto formulir C hasil plano TPS yang juga di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya yang pertama untuk pemilu presiden wakil presiden yang sudah apa dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS 74.181 TPS untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14.651 TPS kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS PDIP PDIP PKS menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 penolak penolakan penolakan itu disampaikan untuk seluruh jenjang tingkatan pleno PDIP juga menolak sikap atau keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK sikap ini disampaikan PDIP dalam surat pernyataan yang ditujukan kepada KPU PKS juga menyampaikan penolakan Sirekap sebagai alat rekapitulasi Pemirsa Koalisi Perubahan maksud kami calon presiden nomor urut 1 Anies Basodan menyebut tim hukum sedang mengumpulkan semua bukti kecurangan Pilpres 2024 Anies juga sepakat dengan surat yang dikirimkan PDIP dan PKS terkait penghentikan Sirekap bersama-sama dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum kemudian seluruh baik tim hukum nasional tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kemarin untuk kemudian jadi bahan saya setuju dengan surat yang dikirimkan oleh PKS dan dikirimkan oleh PDIP Pemirsa sore semuanya terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini saya ingin ke Bang Fawzan dulu Bang Fawzan apa yang membuat PDIP akhirnya meminta KPU untuk men-stop Sirekap ya saya kira saya kira sebagaimana yang sudah diketahui oleh publik ya ada surat eksternal DPP diperjuangan yang ditujukan kepada ketua KPU yang intinya adalah memang ditemukan adanya satu kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan peruntukan suara di TPS serta proses rekapitalisasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPP adalah dua hal yang berbeda jadi ini kita melihat Sirekap itu kan sebenarnya tujuannya sangat mulia ya membantu mempercepat proses penghitungan tetapi dalam prakteknya kan malah justru malah mengacaukan ya misalnya surat suara tiba-tiba berkurang yang sudah semula tinggi atau sebaliknya yang rendah tiba-tiba lompat ya seperti di AP ada calut yang suaranya mencapai 400 ribu itu kan padahal di TPS di penghitungan suaranya saja kan tidak secepat itu nah kemudian di satu sisi undang-undang pemilu itu kan mengatakan bahwa rekapitalisasi suara itu dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kemudian kotak suara ditutup dan disekel kembali ini ada di dalam apa namanya pasal 393 ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemiluan umum artinya dasar penolakan itu disamping ada landasan konstitusinya tentang undang-undang pemilu juga ada praktek di lapangan yang ternyata serekap itu justru malah apa namanya bukannya mempermudah di dalam penghitungan tapi malah sebaliknya oleh karena itu maka kemudian WDI Perjuangan menolak penggunaan serekap sekalipun juga kita juga meminta agar KPU agar tidak menunda penghitungan suara serta minta agar diaudit untuk melakukan audit ini tentu diperlukan satu keahlian khusus saya kira nanti Pak Al-Konstans saya kira nanti bisa seperti apa sebenarnya mekanismenya audit forensik terhadap IT ini nah jadi dengan demikian penolakan kita itu bukan karena apa namanya kalah atau menanggukan tapi karena memang di lapangan ya ditemukan adanya bukti-bukti atau fakta-fakta dimana penundaan itu justru malah menghambat proses penghitungan suara dan serekap itu justru malah menimbulkan masalah baru disamping memang undang-undang yang menekatakan bahwa penghitungan suara itu ya dilakukan secara manual gitu Pak oke tapi ketakutannya apa Bang Fausen apakah misalkan dengan selisih yang terlalu berbeda antara serekap dengan hasil hitung manual nanti yang akan dikhawatirkan akan menjadi bisa tidak diterima oleh salah satu Pak Paslon atau bagaimana ya kalau kita lihat pemilu sekarang ini kan sebenarnya kan bukan hanya pemilu presiden kan tapi juga pemilu legislatif dan di dalam pemilu legislatif kan beri perjuangan baik menurut wikon maupun apa namanya temuan di lapangan kan menjadi pemenang pemilu jadi kita bukan soal apa namanya kekhawatiran bukan yang kita apa namanya bukan soal kalah menangnya tapi bagaimana sesungguhnya serekap itu justru malah membuat masalah baru ketika kemudian apa namanya menimbulkan ya dinamika Pasca pemilu ini nah kalau ini terus dibiarkan kan ini bisa menimbulkan adanya satu apa namanya masalah di kemudian tadi ingat pemilu itu kan tidak hanya persoalan pada saat mencoblos tapi adalah bagaimana hasil coblosan itu juga apa namanya dihitung dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana aturan undang-undang itu menyebutkan penghitungannya dilakukan secara manual nah karena itu kita menginstruksikan kepada jajaran pedi perjuangan di semua tingkatan mengawal apa namanya proses penghitungan suara itu baik dimulai dari TPS kemudian di PPS di PPK yang sekarang proses berjalan sampai kepada di tingkat provinsi kabupaten provinsi dan juga pusat ini yang kita lakukan adalah sesuai dengan akuran undang kalau soal apa namanya tadi dikatakan bahwa ada kekhawatiran kita ini secara quick on maupun dalam praktek di lapangan kita lihat memang kan kita memenang pemilu untuk sementara ini saya kira begitu mas oke baik Bang Afons Bang Afons bagaimana melihat sejauh ini kompetensi si rekap dalam pemilu 2024 dari sisi beberapa kesalahan yang terjadi memang perlu disempurnakan jadi dimana jumlah salah satu paslon bisa lebih besar dari jumlah total itu mungkin harusnya itu bisa di perbaikilah lalu disini kita lihat ada keterbukan juga dari KPU usaha keterbukan dari KPU dimana mereka melampirkan foto dari C1 nya jadi kita akan bisa lihat dengan jelas jika terjadi kesalahan walaupun memang akan menjadi pertanyaan mengapa yang kurang cerdas jadi totalnya bisa lebih kecil daripada suara salah satu paslon itu yang menjadi catatan yang penting sebenarnya itu kan sangat mudah suara total itu mungkin ditetapkan saja tidak boleh lebih dari 300 atau apa gitu loh atau suara dari salah satu paslon tidak boleh lebih dari mana sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi itu bisa diminimalisir dengan sangat pesat kalau saya lihat banyak kesalahan juga terjadi karena OCR jadi kita juga perlu lihat toleransinya jadi OCR itu toleransi kesalahan itu sekitar satu persen jadi kalau satu persen dari 800 ribu lebih TPS itu artinya kesalahan yang bisa toleransi itu sekitar 8 ribu kesalahan dan lebih kurang 8 ribu kesalahan ini jika disempurnakan dengan program yang cerdas tadi kalau lebih daripada 300 ditolak atau langsung dicek oleh tim independen ini akan bisa ditekan jadi mungkin 4 ribu atau 5 ribu gitu nah kalau kesalahannya lebih dari 8 ribu katakan 80 ribu 50 ribu nah itu perlu menjadi pertanyaan besar dan perlu diselidiki ada poin kedua juga kalau ingin melihat apakah ada kesengajaan atau ingin merekayasa hasil diingat saja total dari kesalahannya penggelembungan di calon ABC gitu kan nah apakah ada yang diuntungkan ada yang dirugikan misalnya yang calon A diuntungkan karena nambah terus calon B dan C dirugikan karena turun terus nah tetapi kalau misalnya semuanya nambah atau semuanya turun kemungkinan besar itu memang kesalahan sistem dan tidak tidak ada tidak logis lah kalau ada kesengajaan kira-kira itu dari pandangan kami sih ya tapi apa yang membuat begitu banyaknya kesalahan penghitungan suara melalui sereka menurut Bang Alphonse apakah memang kalau terima terima katakan bahwa kemungkinan besar bisa jadi sistemnya bisa jadi human error mana yang lebih dominan apakah memang sebenarnya negara ini belum siap untuk menggunakan sistem teknologi untuk penyelenggaran pemerintahan seperti itu menurut Bang Alphonse kita perlu melihat total kasusnya jadi tadi kembali lagi dari 800.000 TPS itu kalau 1% 8.000 lalu dari pengetesan independen yang kami dapatkan di account X at gilang rata silahkan silahkan di cek ada sourcing orang yang melaporkan ini kesalahan perhitungannya berapa salahnya berapa di serekap sebenarnya berapa selisihnya berapa sudah diperbaiki atau belum 2 hari terakhir yang lalu saya cek kesalahan sekitar 700 dari seluruh Indonesia jadi kesalahan yang tercatat dari masyarakat umum itu 700 dan penggelombongan terjadi pada semua paslon nah jadi hal itu yang perlu menjadi catatan juga dan setidaknya saya juga ingin memberikan sedikit apresiasi positif lah untuk KPU dimana dibandingkan dengan situ serekap ini sebenarnya dia memotong satu satu poin dimana sebelumnya disitung itu ada suara di TPS dikumpulkan dulu di KPU kota lalu di scan dan di upload ke KPU pusat nah serekap ini dari TPS langsung di upload ke KPU pusat dari sisi sistem sebenarnya baik tetapi ya memang berjalannya ini menjadi sorotan ya saya harapkan KPU bisa belajar lah dan pembuat aplikasi ini yang saya dengar juga memang dari anak negeri dari ITB kita perlu apresiasi juga lah dan mungkin perlu disempurnakan lah untuk kedepannya oke Bang Fausan ini kan kita melihat bahwa KPU sebenarnya tidak akan menghentikan serekap bagaimana kira-kira langkah kawan-kawan terkait hal tersebut ya saya kira KPU berjuangan dan sudah rencana untuk dan hak angket di DPR ya karena memang ini masuk kategori apa namanya keketingan ya dan kita akan menggunakan hak ini sebagai bagian dari hak apa namanya DPR RI untuk menanyakan mengapa prosesnya bisa seperti itu sebenarnya hak angket itu tidak hanya proses serekap saja tetapi yang lain juga adalah menyangkut bagaimana proses pemilu ini dari mulai pada saat sebelum pencoblosan ya atau ada masa kampanye sampai kemudian pada saat apa namanya pencoblosan dan juga pada saat penghitungan seperti sekarang ini jadi artinya kita tidak hanya berhenti pada apa namanya surat yang ditujukan kepada KPU secara institusi partai politik mengirimkan surat kepada apa namanya KPU tetapi karena kita juga punya kepanjangan tangan di apa namanya DPR RI kita juga menugaskan kepada DPR RI untuk melakukan apa namanya menggunakan hak angketnya untuk menanyakan tentang masalah yang terkait dengan penyelenggaraan pemindu tahun 2024 ini yang dijulai oleh sebagian kalangan ya dan termasuk saya kira masyarakat juga bisa melihat apa namanya sangat-sangat penuh dengan apa namanya pelanggaran-pelanggaran karena itu melalui penggunaan hak-hak angket itu kita ingin melihat bagaimana sesungguhnya penyelesaian tanda pilih apakah pada akhirnya pemilu ini harus di apa namanya ditinjau ulang atau diperbaiki atau kemudian ada titik-titik tertentu yang memang harus di apa namanya dilakukan pemilu ulang dan sebagainya ini saya kira bagian dari upaya kita untuk memperbaiki proses pemilu agar hasilnya betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi apa tujuan daripada pemilu itu yang berlangsung secara langsung umum bebas rahasia justru dan hati nah ini upaya akan kita lakukan oke bang alfons terakhir ini menurut anda sebagai seorang pakar kamaran cyber apakah sebenarnya seharusnya si rekap ini dihentikan karena terlalu banyaknya error dibandingkan dengan yang benar seperti itu atau memang dibiarkan saja dengan perbaikan-perbaikan berkala during atau dalam masa penghitungan suara saat ini kalau memang persentasenya di atas error yang wajar itu ya kita perlu pertimbangkan untuk dievaluasi dan juga bisa diperbandingkan dengan hasil dari organisasi independen kan ada kawalpemilu.org dimana andaikan jika ada foto dari C1 dipalsukan itu bisa teridentifikasi dan selain itu kita juga bisa bandingkan hasil si rekap ini dengan hasil quick count hasil quick count oleh lembaga independen ada-ada tujuh rasanya kalau berbeda jauh kita perlu menjadi pertanyaan besar kita perlu melihat kalau memang lebih kurang sama dan quick count itu kan memang diawasi ada-ada metodenya ada ada margin error dan diawasi oleh inspansi yang terpercaya jadi kita lihat parameter-parameter itu saja untuk memutuskan hal ini baik terima kasih Bang Fauzan Bang Afon setelah bergabung bersama kami sore hari ini semoga perhitungan suara pemilu kali ini bisa berjalan dengan jujur dan benar oke makasih semuanya makasih Pak terima kasih masih bersama dengan kami pemirsa korlantas pori dan pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pajak penghapusan pajak progresif dan bea balik nama kedaraan bermotor kedua atau BBN kedua di selaslah rapat kerjanya di Palembang Sumatera Selatan Kak Korlantas Pori Irjen Pol Aan Suhanan didampingi sejumlah pejabat setempat meninjau kantor bersama Samsat Kota Palembang Empat yang merupakan pilot projek Samsat Digital Nasional kantor Samsat ini merupakan bagian dari upaya korlantas membangun pusat data yang valid termasuk penghapusan tahapan pendataan inventarisasi kedaraan Dalam rapat tersebut Korlantas dan pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan lima rekomendasi terkait rencana aksi satu tahun ke Samsatan Nasional Salah satunya yakni terkait penghapusan pajak progresif di mana berkaitan dengan penertiban data nama kendaraan serta penghapusan BBN kedua validitas data kita akan membangun data yang valid kita akan sinetikan kemudian peningkatan pelayanan kesapsatan di seluruh Indonesia kemudian kita akan memberikan relaksasi di masing-masing Samsat di seluruh Indonesia dan terakhir kita juga akan melakukan kegiatan bersama untuk penegakan hukum di Pemda bisa mengambil kebijakan yang merupakan kewenangan dari kepala daerah diantaranya adalah penghapusan BBN 2 BBN 2 bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar tertib data kemudian pendapatan juga meningkat yang kedua penghapusan pajak progresif ini juga bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar lebih tertib lagi lebih objektif lagi bahwa nama kendaraan yang bermotor itu adalah pemiliknya yang betul bukan di atas namakan yang lain ya pemirsa saatnya kita simpak pantauan arus lalu lintas sore hari ini dimana kami telah terhubung dengan beribda eklesia dari anti-AMC Polri yang berada di kawasan Taman Mini Jakarta Tibur selamat sore beribda eklesia bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat anda menaporkan silahkan baik terima kasih terima kasih Samuel dan selamat sore pemirsa bersama kami dari NPMC Korontas Polri akan menginformasikan situasi arus lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini situasi arus lintas sudah mengalami peningkatan polymerus kendaraan dari berbagai arahnya yakni dari arah keramat jati yang akan menuju ke Cipayung maupun pondok gede tanpa cukup ramai cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jalan traffic light yang berimbas hingga 800 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal untuk itu kami himbau kepada seluruh pengedara untuk tetap berhenti di belakang garis top pada saat mengantri jalan traffic light demi prioritas utama para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini begitu pula di arah sebaliknya dari arah Cipayung maupun pondok gede yang akan menuju ke keramat jati juga tampak ramai cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarakan banyaknya angkutan umum seperti angkutan kota yang menek turun ke penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini selanjutnya dari arah Taman Mini maupun gerbang tol Jagorawi yang akan berbelok ke arah keramat jati maupun pondok gede juga dalam keadaan ramai dan relatif mengalami perlambatan kecepatan dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempu berpisar 30 sampai dengan 40 km per jam kami membawa kepada seluruh pengendaraan untuk tetap saling menghormat menghormati antara sesama pengguna jalan dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan bagi Anda para pengguna jalur tol pastikan itu Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol dan juga antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dari arah cililitan yang akan langsung berbelok arah Taman Mini dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan juga saling hormat menghormati antar sesama pengguna jalan dan kami informasikan bahwa sistem ganjil genap akan berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat kami membawa pada seluruh pengguna jalan untuk menyesuaikan dengan tanggal ganjil genap yang berlaku pada hari ini yakni kendaraan yang dapat melintas yalah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda dan bagiannya pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus solita selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9 selamat beraktifitas dan salam presisi demikian Brief Day Eklis yang melaporkan kembali kepada Samuel silahkan terima kasih Brief Day Eklis atas laporannya dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur tetap jaga kesehatan selamat petugas kembali dan salam presisi kita lagi informasi lainnya pemirsa seorang penumpang pesawat Lion Air Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman ditangkap petugas tantaran mengaku menaruh bom di pesawat Lion Air aksi ini sempat membuat penumpang panik penumpang panik PNI demankan polisi dan petugas bandara di Bandara Internasional Minangkabau Padang, Sumatera Barat tak pedemankan antara mengaku menaruh bom di pesawat Lion Air yang berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau Padang, Aryaman Sumatera Barat menuju Bandara Internasional Kuala Namung Kabupaten Diri Serdang Sumatera Utara aksi ini sempat membuat penumpang panik dan kembali turun dari pesawat perasaan hasil penyelidikan di Ketaui Pria itu hanya bercanda akubat candan itu oknum penumpang itu diamankan sementara pesawat Lion Air yang mau berangkat itu diseterilkan terlebih dahulu oleh pihak keamanan bandara penumpang yang bersangkutan melakukan informasi atau pembicaraan secara spontan atau informasi palsu yang dilakukan kepada rekannya sendiri dan diketahui oleh kru daripada kami sehingga wajib rasanya kami harus melakukan follow up terhadap itu ini bercanda bercanda pada saat mengampil barang menaikkan ke head track di atas dia bercanda ke pramugarinya dengan menyampaikan si bom itu yang membuat panik dan membuat satu laporan berjengang sampai penanganan seperti ini meskidemikian untuk aktivitas penerbangan pihak bandara mengaku tak ada terjadi gangguan penerbangan akibat insiden tersebut namun akibat candaannya pelaku terancam dikenal pasal 437 undang-undang tentang penerbangan terancaman hukuman 8 tahun penjara dari Padang, Sematera Barat Eka Gus Priyadi melaporkan dari informasi selanjutnya antrian warga untuk membeli beras murah terjadi di berbagai daerah di Cilegon, Banten warga berdesakan di depan kantor kelurahan untuk bisa membeli beras murah saling dorong dan berdesakan juga terjadi saat operasi pasar beras murah berlangsung di Brebes dan Cirebon Jawa Parat antrian warga berdesakan membeli beras murah terjadi di Brebes, Jawa Tengah ratusan warga di Desa Petunjangan Kecamatan Bula Kamba antri berdesakan untuk membeli beras murah dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Desa Petunjungan akibatnya warga pun saling dorong dan berdesakan untuk bisa mendapatkan jatah pembelian beras dengan harga 10.900 rupiah yang lebih murah dari harga beras di pasaran pemerintah Kabupaten Brebes bekerjasama dengan Perumbulog menggelar gerakan pangan murah di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes terutama untuk menjual beras dengan harga terjangkau masing-masing kecamatan mendapatkan jatah pasokan 2,5 ton beras sementara itu ratusan warga yang telah mengantri di halaman depan kantor kelurahan warna sari kecamatan Citangkil kota Cilegon Banten sempat kacau karena warga saling berebut untuk segera dapat membeli beras murah warga yang didominasi emak-emak ini langsung menyerbu lokasi tempat operasi pasar beras murah yang dilaksanakan tim satuan tugas pangan kota Cilegon Banten warga berebut untuk dapat membeli beras murah karena takut tidak kebahagiaan sehingga mempersulit petugas untuk dapat mendistribusikan beras murah tersebut dalam operasi pasar beras murah ini warga bisa membeli beras dengan harga 54 ribu rupiah per 5 kilogram harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran saat ini yang terus melonjak di Cirebon Jawa Barat operasi pasar beras murah yang berlangsung di kecamatan sumber kebupaten Cirebon juga diserbu ratusan warga bahkan warga telah antri di halaman kelurahan perbutuhan kecamatan sumber sejak pagi mereka agar bisa mendapat beras murah untuk pembelian beras SPHP dari bolong ini setiap warga mendapatkan jatah pembelian sebanyak dua kantong masing-masing 5 kilogram atau seharga 104 ribu rupiah hanya dalam waktu 2 jam stok beras sebanyak 10 ton yang disediakan habis dibeli warga operasi pasar ini dilakukan setelah banyaknya permintaan warga kepada pihak lurahan untuk bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau warga berharap pemerintah bisa segera mengendalikan harga beras di pasaran yang terus meningkat terutama menjelang datangnya bulan ramadan tim 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 melaporkan dari jawa tengah harga beras di wilayah lumbung padi di purbalik jawa tengah terus naik dari hari ke hari tidak hanya beras harga telur juga meroket dari sebelumnya 26 ribu per kilogram kini melonjak hingga 30 ribu rupiah per kilogramnya harga beras naik tidak hanya terjadi di perkotaan harga beras di pasar desa pengalusan kecamatan merebet perubaling jawa tengah sudah 2 bulan mengalami kenaikan padahal kecamatan merebet merupakan salah satu wilayah lumbung padi harga beras kualitas medium di pasar desa pengalusan melonjak dari 10 ribu per kilogram menjadi 16 ribu per kilogramnya sedangkan beras dengan kualitas bagus harganya sudah mencapai 17 hingga 18 ribu per kilogramnya beras sekarang mahal sekali pak sampai berapa beras sekarang tembus 17 itu yang harga mahal paling mahalnya itu 17 yang enaknya itu terus antisipasinya karena beras makal gimana ya cari yang murah murah aja yang bisa buat cukup buat inilah makan sehari-hari yang murah tak hanya harga beras pasca pemilu harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di kota Bandung Jawa Barat juga mengalami kenaikan sebesar 5 ribu rupiah per kilogramnya saat ini harga telur ayam mencapai 30 ribu rupiah per kilogram seperti yang terjadi di pasar tradisional kosambi kota Bandung Jawa Barat sejak 10 hari terakhir harga telur ayam di pasar ini kembali mengalami kenaikan pasti itu kalau kenaikan tiap ada kenaikan pasti konsumen istilahnya mengeluh lah apalagi sekarang komunitas sembako pada naik kenaikan barat diperkirakan kenaikan harga telur ayam akan terus terjadi terlebih sebentar lagi menjelang bulan suci ramadah masyarakat berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga sembako yang terus melonjak tiap hari ini dari Purbalingga Jawa Tengah dan Bandung Jawa Barat catur Edi Purwanto Ervan David Ainews memporkan